Shalom, kembali lagi bersama Kak Gessi, Kak Erna, Kak Alif, dan Kak Alif. Yeay, kembali lagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, jadi kita tutupkan hati kita, mari kita berbicara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, kami kembali datang ke hadiratmu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau menjelah kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Yaudi-audi, bangkit berbicara, kita angkat pujian ini supaya amatkan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berpunga, pasukan menerba. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menerba, pasukan menerba. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. 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 Tapi saya laskan Kristus. Tapi saya laskan Kristus. Yaudi-audi, hidup yang manis, sedentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin sebelumnya, adik-adik, kita angkat pujian ini. Sudah, tak semua, dapat aku miliki. Di dalam hidupku, hatiku. Rencana, rencana, rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walaupun ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan. Namun, hatiku. Namun, hatiku tetap memandang padamu, kau tentulah hatiku. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua Nampak aku miliki Di dalam hidupku hatiku Rencana Rencanamu bagiku Adalah yang terbaik Walaupun tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memarang padamu Kau tuntulah waktu Walau ku tak dapat berada Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap Memarang padamu Kau ada untuk ku Semua ku tak dapat melihat Tuhan Namun hatiku tetap Memarang padamu Kau ada untuk ku Namun hatiku tetap Memarang padamu Kau ada untuk ku Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih 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 Tentara Tuhan Yesus Terus musuhnya siapa? Iblis Jadi kita harus buat supaya Iblis itu kalah sama kita ya kak Kak, misalkan aku terpesona ngeliat kak, tinggal nanti yang jadi lupanya pak Iya, yang kita sampaikan? Yang kita sampaikan, satu, dua, tiga Shalom, Petra Kids! Apa kabar adanya semuanya? Luar biasa! Mantap! Yes, yes, yes! Kak, kita hari ini mau cerita tentang apa sih kak? Kak, kok kita pakai baju, ih kayak tentara juga ya ujungi dari kak diri, Arni Iya, kita temanya hari ini adik-kak diri, Elisa menolong bangsanya kak diri Wah, itu diambil dari dua raja-raja 6 ayat 8-23 Iya Nah, Kak, ini kan ceritanya tentang perang ya kak? Nah, waktu itu bangsa Aram mau melawan bangsa Israel Kira-kira nih kak Tina, yang menambang sama Nail Siapa ya? Israel atau Aram? Pikir dulu Oh, kalau gitu kak, kita mau saksikan dulu filmnya ya Iya, tapi kita mesin dulu kak, supaya adik-adik kenapa kak? Duduk yang manis Kalau yang makan, taruh dulu makan aja Jadi perhatikan ya kak ya Oke, jadi siap? Oke kak Tina yuk, satu, dua, tiga Silakan! Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya Ketempat ini dan itu, haruslah kamu turun menghadang Tetapi Abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan Abdi Allah kepadanya Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya Supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu Maka dipanggilnya lah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku Siapa dari kita memihak kepada Raja Israel Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya Tidak Tuhanku Raja, melingkat Elisa Tapi yang di Israel Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel Tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhanku di kamar tidurmu Berkatalah Raja Pergilah melihat, di mana dia Supaya aku menyuruh orang menengkap dia Lalu diberitahukanlah kepadanya Dia ada di dotan Maka dikirimnya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar Sampailah mereka pada waktu malam Lalu mengepung kota itu Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta Ada di sekeliling kota itu Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya Celaka Tuhanku Apakah yang akan kita berbuat? Jawabnya Jangan takut Sebab lebih banyak yang menyertai kita Daripada yang menyertai mereka Lalu berdoalah Elisa Ya Tuhan Bukalah kiranya matanya Supaya ia melihat Maka Tuhan membuka mata bujang itu Sehingga ia melihat Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi Sekeliling Elisa Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia Berdoalah Elisa kepada Tuhan Butakanlah kiranya mata orang-orang ini Maka dibutakannya lah mata mereka Sesuai dengan doa Elisa Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka Bukan ini jalannya Dan bukan ini kotanya Ikutlah aku Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari Lalu diantarkannya mereka ke Samaria Segera sesudah mereka sampai ke Samaria Berkatalah Elisa Ya Tuhan Bukalah mata orang-orang ini Supaya mereka melihat Lalu Tuhan membuka mata mereka Sehingga mereka melihat dan heran Mereka ada di tengah-tengah Samaria Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa Tadkala melihat mereka Kemenukan mereka Bapak Tetapi jawabnya Jangan Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka Supaya mereka makan dan minum Lalu pulang kepada Tuhan mereka Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar Maka makan dan minumlah mereka Sesudah itu Dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka Sejak itu Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram memasuki negeri Israel Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram memasuki negeri Israel Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram memasuki negeri Israel Pengiripkan malaikatnya Mengiripkan tentaranya yang banyak ya Kak Iya Kereta berpuda berapi Lu kan Iya luar biasa Hebat loh Wah Sampai hujanya Elisa nggak percaya Kak kalau Tuhan itu mengirimkan langsung dari surga teman-teman ya. Nah Kak dari cerita tadi kita belajar apa sih Kak? Kita belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan percaya bahwa Allah melindungi kita. Seperti tadi ya Kak ya ketika Nabi Elisa berdoa Tuhan melindungi bangsanya ya. Terus orang Arab dibutakan semua dan dibuat mereka kebingungan. Akhirnya bangsa Israel menang deh ya Kak. Ada lebih hebatnya lagi kalau biasanya kan kalau musuh kita itu kan kita apa namanya kan? Bunuh. Iya. Ini dikasih apa Kak dia? Disuruh kasih makan sama Nabi Elisa. Padahal Raja Israel ditanya apa dibunuh mereka sudah kebingungan begitu. Tapi Elisa kok baik ya? Dikasih makan. Dari situ kita belajar ya Kak ya kita disuruh mengasihi musuh kita. Seperti firman Tuhan ya Kak ya. Dikasihilah musuhmu dan berkelu Allah bagi mereka yang memakai kamu. Jadi kalau kita punya musuh boleh nggak tadi Kak? Nggak boleh. Harus mengandalkan itu. Terus pesennya kakinya buat Tadi adalah apa? Tadi adik-adik harus percaya bahwa Allah melindungi kita dan kita mengandalkan Tuhan. Yang punya musuh harus mengampuni ya Kak ya. Misalnya di sekolah yang berateng. Masmur 34 ayat 8. Malanya Tuhan berteman di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu memelukkan mereka. yuk ayat-ayat semuanya. Semangat yuk biar kita dilindungi dengan malanya Tuhan semuanya. yuk satu, dua, tiga. Masmur 34 ayat 8. Malanya Tuhan berteman di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu melukutkan mereka. Oke silahkan juga dia. Langit bumi memuji dia, gunung-gunung memuji dia, pohon-pohon memuji dia, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Ha 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 ha. Haleluya. Hidupku indah. Ho 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 ho, kosana baginya. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Terima kasih.